Ada pun Kecematan Basit Sang Tempeh, Kecematan Bastem Kabupaten Luhu Sulawesi Selatan tidak hanya kaya dengan tatanan budaya dan adat istirahatnya. Hakan tetapi juga memiliki keberagaman sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk digembangkan menjadi tujuan destinasi wisata. Bahkan di Bastem tersebut menurut legendanya merupakan simbol peradaban langi atau simbol kekuasaan peradaban Tomen Dewata Sang Mahadewa pada kedinastian awal generasi Mulatau. Pada mulanya bersinggah sana pada puncak-puncak gunung tinggi di jajaran Pegunungan Latimojong lalu pindah pada sebuah kampung purba yang juga disebut Langi di Desa Lange. Pada zamannya, Conan menjadi tempat bersinggah sana Tomen Dewata sebagai pemegang tampuk kekuasaan adat di Langi yang digelar dengan istilah Puang Ma'dika Sura atau Mendewatan Nari Langi. Salah satu rezim penguasa awal era kedinastian Mulatau tersebut adalah disebut bernama Puang Rumpak Mulatau. Oleh para tetua adat Langi, generasi pada era tahun 1980-an menyebutnya dengan istilah Puang Ma'dika Sura atau Mendewatan Nari Langi. Sampai disebut Puang Sura atau Mendewatan Nari Langi sebab Conan Langi menjadi kiblat penyelenggaraan adat pada kedinastian Kapuangan era Mulatau yang pernah eksis dalam menegakkan panji-panji kebesaran sebuah konstitusi adat yang disebut Basik Sang Tempe menurut fase-fase zamannya. Bahkan Kapuangan Cairo di Sangalap pun sangat mengkultuskan Puang Ma'dika Sura atau Mendewatan Nari Langi sebagai pusat kekuasaan Tomen Dewata atau Dewa. Hal tersebut pernah pula dikemukakan pemangku adat Kapuangan Talu Lembangna yakni Puang Karurukan dan Puang Londong Alloh semasa hidupnya. Jadi, Peradaban Langi dalam Lengedanya merupakan negeri kekuasaan para Sang Mahadewa. Awalnya merupakan turunan generasi dari Kapuangan Latimojong kemudian membangun sebuah tetanan peradaban adat dalam bentuk kedaulatan Ma'dika yang berkedudukan di Banua Sura sehingga digelar Puang Ma'dika Sura atau Mendewatan Nari Langi. Adapun Latimojong itu sendiri merupakan puncak tertinggi di Pulau Sulawesi menurut cerita rakyat dikenal sebagai asal mula nenek moyang sebab lati artinya asal dan mojong artinya moyang maka dapat pula diartikan sebagai asal mula nenek moyang yang lebih lazim disebut dengan istilah mulatau. Menurut cerita rakyat yang sudah menjadi legenda secara turun-temurun bahwa Langi merupakan sebuah wilayah tetanan adat yang bersifat berdaulat sendiri dipimpin oleh seorang Ma'dika yang disebut Puang Ma'dika Sura atau Mendewatan Nari Langi. Disebut Ma'dika sebab memiliki pengertian merdekah atau bersifat berdaulat tanpa dibawa hegemoni sebuah kekuasaan dalam bentuk apapun dengan kata lain tidak dibawahi oleh kerajaan manapun. Hal itulah sehingga dalam legendanya dikenal ungkapan bahwa Di mana peradaban purbah Kam'dikaan Langi adalah juga disebut dengan istilah Langi Na Tabang. Hal tersebut mendasari legenda bahwa tabang yang dikenal sebagai salah satu simbol Toma Nurung Ri Langi makanya disebut pula dengan istilah Puang Toma Nurung Ri Tabang. Jadi, Puang Toma Nurung Ri Tabang yang sangat didewakan tersebut bukan benar-benar berasal dari langit akan tetapi pada dasarnya berasal dari Kam'dikaan Langi Purbah. Begitu pula halnya Puang Toriadoc bernama Simankilo adalah juga berasal dari keturunan Kam'dikaan Langi. Bahkan laki pada Dajolo saat pergi mencari ilmu Tuotang Mate atau kehidupan abadi disebut-sebut berangkat dari sebuah sungai yang disebut Saluborong di Langi. Tokoh sakti ini menurut legendanya digelar pula dengan istilah Arung Langi. Mengenai istilah Arung Langi mungkin adalah semacam Mahapati atau Panglima Perang pada zamannya sebab konon laki pada Dajolo sudah menjelajah sampai mengarungi lautan ketika mencari ilmu kehidupan abadi demi untuk menyangga kekuasaan Puang Ma'dika atau Mendewatana Langi. Hal itulah sehingga digelar Arung Langi maka disebut pula dengan istilah Sangga Langi. Pasalnya, bahwa pada zaman itu sedang mewabah penyakit yang sangat mematikan di Langi. Hal itulah maka laki pada Dajolo sampai pergi mencari ilmu tentang kehidupan abadi tak lain untuk melindungi tahta mitos Puang Ma'dika Surak atau Mendewatana Rilangi dari kematian tapi mengalami kegagalan. Kendati laki pada Dajolo gagal mencari kehidupan abadi tapi konon mampu memperoleh wangsit berupa ilmu ketabiwan untuk mengobati pandemi yang telah berkepanjangan melanda peredaban Langi pada era Mula Tau tersebut. Pada saat itulah, lalu dibuatlah Erong atau Bangka untuk dijadikan sebagai kuburan para penguasa tahta mitos di Langi secara turun-temurun. Tujuannya untuk dijadikan sebagai simbol penyembahan terhadap Puang Ma'dika atau Mendewatana Langi menurut ajaran-ajaran. Hal itulah pada setiap pesta kematian tersebut sehingga dipotongkan pula sepasang budak terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan untuk dikubur bersama tuannya dalam Erong yang saling terpisah. Maksudnya, agar budak laki-laki dapat mengawal tuannya dan budak perempuan dapat pula melayani tuannya dalam perjalanannya menuju surga yang disebut dengan istilah Puya. Sedangkan mengenai adanya laki padada yang disebut-sebut sebagai toko mitos di Toraja, Talu Lembangna, menurut legenda Langi disebut laki padada Undi, awalnya berangkat dari Batu Borong di Kumila, desa Sinaji, kecematan Bastem. Ia pun pergi mengembara untuk juga mencari ilmu kehidupan abadi seperti leluhurnya bernama Laki Padada Jolo tersebut. Pada generasi selanjutnya, rupanya juga lahir Laki Padada yang pada akhirnya menjadi Makole Baibunta dalam perspektif kerjaan lu yang disebut bagian dari tatanan kekuasaan anak Telue era kuno. Pada zamannya, baik Kuli Kilak Jolo maupun Kuli Kilak Undi pernah pula menjadi Arung Langi untuk menyanggah simbol kedaulatan tahta mitos Madika Langi. Konon tokoh mitos yang satu ini mampu berinteraksi dengan alam gaib dan terbang seperti kilat di udara sehingga dinamai Kuli Kilak. Akan tetapi ketika Kuli Kilak Undi meninggal dunia, mayatnya sudah tidak dimasukkan ke dalam erong namun dikebumikan di Lebusan. Boleh jadi, legenda tentang turunnya tokoh-tokoh mitos dari langit seperti Toma Nurung sebagaimana disebut-sebut sebagai manusia dewa dalam cerita rakyat secara turun-temurun pada dasarnya berasal kampung purba yang disebut langit ini sebab hanya Nabi Adam dan Hawa yang diturunkan dari surga atau langit Firdaus ke dunia akibat melanggar perintah Tuhan. Fakta-fakta yang dapat dijadikan referensi rujukan terhadap rekam jejak kamadikan langit sebagai warisan perdabanan purba mengenai adanya erong di langit tepatnya di desa Lange kecematan Bastem tersebut. Konon erong tersebut merupakan kuburan manusia dari semenjak perdabanan purba dan disebut-sebut telah berumur ribuan tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!